Intro Masya Allah Kita akan menuju Rumah Halimatus Sa'diah Disinilah tempat baginda Rasulullah SAW Diasuh Oleh Ibu susuan belia Itu Halimatus Sa'diah Masya Allah Sekarang kita akan menuju rumah Terakhir dulu Oh Oh Rasa banyak Disini nih Disini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman Pada hari ini Kita lagi berada di Perkampungan Bani Sa'ad Ialah perkampungan dimana Baginda Rasulullah SAW Diasuh oleh Ibu susuan beliau yang bernama Dan inilah Suasana perkampungan beliau Dan inilah tempat Tempat rumah beliau Dan selama 4 tahun Sebelum beliau dikembalikan Di Makkah Al-Mukar Rumah Dan inilah keadaan Suasana rumah Halimatur Sa'ad Dan ini adalah tempat Suasana perkampungan Bani Sa'ad Masya Allah Semoga teman-teman bisa Berpunyai Sekian selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Alhamdulillah Jadi Ada satu lagi tempat Yang sangat-sangat bersejarah Yaitu di bawah sana Kita bisa lihat ke arah sana Di bawah sana itu Ada satu pohon dulunya Sekarang sudah dicabut Sudah dipotong oleh pemerintah Saudi Satu pohon besar Dimana dulu Rasulullah SAW Dipelah dadanya oleh Malaikat Ya Untuk dibersihkan hatinya Dan disinilah Masa kecil Rasulullah SAW Ketika diasuh oleh Halimatur Sa'ad Dari umur satu tahun Sampai umur lima tahun Dan pohon ini Sangat bersejarah Sehingga banyak orang yang mengunjungi Sebelum Pohon ini dipotong Ini banyak sekali orang-orang Yang datang ke sini Untuk berziarah Tetapi sayangnya Ada sebagian Dari Saudara-saudara kita Yaitu orang-orang Islam India Mereka malah melakukan Toaf Di pohon tadi Sehingga Kabar itu tersebar Sampai ke hukumah Ke pemerintah Saudi Akhirnya dipotong Kenapa? Karena menjadi asbab Kesirikan Begitu Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!